Nasib dua ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa yang dikurung di sebuah tempat berukuran kecil di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akhirnya dibawa ke panti rehabilitasi. Satu diantaranya dikurung di dalam kandang yang terbuat dari besi dengan kondisi duduk. Ini terjadi di kampung Cilarang, desa Margalaksana, kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. ODGJ berinisial mul, sudah lima bulan terpaksa dikurung oleh keluarganya di dalam kerangkeng karena kerap mengamuk, hingga tak segan-segan melakukan aksi kekerasan terhadap keluarganya. Selain mul, pihak panti juga mengevakuasi satu pasien ODGJ lainnya. Berinisial BS, ODGJ ini ditempatkan di sebuah gubuk kayu yang sudah terkurung selama dua tahun. Setelah mendapatkan laporan dari warga, pemerintah desa bersama kepolisian dan juga pekerja sosial langsung mendatangi tempat kedua ODGJ yang dikurung untuk dibawa ke panti rehabilitasi. Menurutnya, itu semua dilakukan akibat minimnya pengetahuan masyarakat bagaimana cara yang baik untuk melakukan penanganan terhadap ODGJ. Kita meminta kepada keluarganya untuk kita ubatin, kemudian di diasan, ulasasi aurat kotiburan. Alasan dari keluarga sendiri mengamuk kurangkeng salah satu tadi yang ODGJ itu kenapa itu? Alasannya ya itu tadi karena mungkin si orang ini enggak mau diem ke sana kemari. Sering mengamuk juga katakan. Ngamuk juga, akhirnya apa, diamankan. Itu dua-duanya di kerangkeng juga, di pasung tidak, cuma di kerangkeng. Ada suatu yang dari besi, yang satu dari rumah kayu, cuma kecil. Ketika kita ambil, dalam keadaan pasung, kita ambil gas ini, kita rawat. Sekitar beberapa bulan, ada enam bulanan di sini, mereka sembuh dan sudah layak kita pulangkan. Ya kita pulangkan, cuma mungkin di rumah mereka putus obat. Dan dari pihak TKSK, kecamatan, sama PSM Desa itu, mereka tidak mengarahkan untuk pasien yang mantan ODGJ itu, bahwa obat itu tidak bisa dihentikan, harus dilanjutkan dulu. Untuk mendapatkan penanganan khusus, kedua ODGJ itu kini akan direhabilitasi. di Pantai Awurawelas Asih, Sukabumi, Jawa Barat. Andris Muhtar, Kumpas TV, Sukabumi, Jawa Barat.